Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Kembali lagi bareng saya Mami Nasi Jajat ya Langsung aja guys ya Saya ajak kalian untuk berwisata religi lagi nih ya Kebetulan kita hari ini mau berwisata religi ke ini ya Kita sedang berada di daerah Jakarta ya Di Jati Negara Kaum Ya Pulau Gadung Jakarta Timur Nah kebetulan kita hari ini ya hari Minggu Weekend tanggal 23 Oktober ya kalau gak salah ya Kita mau berwisata religi ke salah satu wali Allah ya Atau sesepuh yang berada di daerah Jakarta Ini kompleks pemakaman Pangeran Jakarta Kita shoot dari sini guys ya ini dari luar ya Kita baru aja sampai Ini kompleks pemakaman keluarga besar Pangeran Jakarta ya Nah ini ya Ini kebetulan ada rombongan bis juga nih Sedang berjiarah ya katanya ini dari Bogor juga ya Dari Lowi Liang Tapi kita gak Bukan ikut sama rombongan ini ya Kita cuma satu mobil hari ini Lombongan grup sorban hijau ya Mau berjiarah ke Pangeran Jakarta Ya ini disini ada pelang Pangeran Jakarta Kita akan masuk dari situ guys ya Nih Kita hanya berangkat satu mobil ya Cuma enam orang aja Mewakili grup sorban hijau ya Nah disini ya Kompleks makom Pangeran Jakarta Atau Ahmad Jakarta ya Dibangun tahun Tahun 1640 Ya di jati negara kaum guys ya Nah ini habis ada acara haul ya Ada acara haul Pangeran Sagri Pangeran Sagri itu Kalau tidak salah menurut sejarah guys ya Itu adalah anak dari Pangeran Jakarta Nanti di dalam juga ada makamnya ya Nah ini kita bisa lihat ya Ini rombongan Para pejiarah Yang baru aja keluar Selesai berjiarah Ya rombongan kita mungkin baru Akan masuk guys ya Ini rombongan yang tadi naik bis Ya Ini Ya ini guys ya Kita akan review ya Bagian-bagian ini masjid Peninggalan Dari Pangeran Jakarta Yang baru aja keluar Assalamualaikum Assalamualaikum Nah ini kita review guys Ini dalam masjid Masjid apa ya Kita dulu kita lihat disini Nama masjidnya Kalau tidak salah Ini masjid ini Peninggalan dari Pangeran Jakarta Masjid ini dibangun Nah ini dia Ada nama masjidnya disini Masjid Jami Al-Shalafiyah Masjid Jami Al-Shalafiyah Ini baru aja Ini diacarakan Peringatan maulir Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Ya di masjid ini Nah ini adalah Masjid peninggalan Dari Pangeran Jakarta Jaman bahelanya Masjid ini dibangun oleh Pangeran Jakarta Nah ini kita review ya Disini ada Papan-papan Ya Tuh ya Ada kata-kata Ini guys Kita review dulu Masjid As-Shalafiyah Menurut ceritanya guys Kalau tidak salah Di Maklum Nah disini ada Jokowi Ini ada foto-foto Para pejabat ya Foto-foto para pejabat Yang berjiarah Berjiarah kesini ya Berjiarah ke Maklum Pangeran Jakarta Ya memang Maklum Pangeran Jakarta ini Dikenal ya Banyak Penjara-penjara Pejabat itu yang Menunjungi ya Yang berjiarah Ini ya Ini foto-foto Dari para pejabat-pejabat Pejabat-pejabat Negara kita Yang berjiarah Ke makom Pangeran Jakarta Ya karena memang Menurut cerita sejarahnya Adalah Pangeran Jakarta ini Dulunya Yaitu adalah Pemimpin dari Jaya Jakarta Dikenal Sekarang itu Jakarta Jadi salah satu Pemimpin Pada masanya Jaman Bahla ya Mungkin pada jaman Ratusan tahun yang lalu Ya Nah mungkin Kalian bisa Kepoin ya Info yang Lebih lengkapnya Kalian bisa Browsing di Internet guys Tentang Pangeran Jakarta Nah disini Kita bisa lihat Disini di masjid ini Disini disediakan Tempat berhudu Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya ini jamaah-jamaah Yang mewakili Grup Sorban Hijau Untuk berusaha religi Kali ini Kita Keliling Jakarta Kali ini kita Mau berusaha religi Ke sesepuh-sesepuh Yang ada di Jakarta Mungkin diantaranya Nanti yang pertama Kita baru sambangin Setelah Sebelum COVID Terakhir kita kesini Jadi kurang lebih Dua tahun Kita baru Menyambangin lagi Tempat ini Ya nanti Setelah ini Kita akan berjara Ke Ini Makom Mbah Priuk Ya ada tiga tempat Yang mau kita kunjungi Sekarang ya Ada Makom Mbah Priuk Dan Makom Kramat Luar Batang Ya Habib Hussein Al Idrus Ya Nah ini Kita review Masjid Al Salifiyah Guys Ya Al Salafiyah Ya Sebelum kita masuk Nanti ke Makom Pangeran Jakarta Sebelum kita berjara Nah itu ke situ ya Nah itu ke situ Nanti kita akan masuk Untuk melakukan jara Untuk Mendoakan Pangeran Jakarta Terus untuk keluarga Kita review dulu Masjid Al Salifiyah Al Salafiyah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah ini guys ya Ya Menurut Cerita sejarah Masjid ini Dibuat Ya oleh Pangeran Jakarta Dari jaman bahlah Ya Ini kita bisa lihat ya Arsitektur Masjidnya Ini ya Tuh Ini sepertinya ada Tangga ke atas Ya berarti ini ada Tingkat ya Ada lantai duanya ya Ke atas tuh Ya Nah mungkin kita bisa Review dulu ke sini guys ya Kita review ke sini Ya kalau tidak salah Menurut artikel yang pernah Saya baca ya Ini kurang lebih Luas dari kompleks Makam ini Sekitar Tiga ribu Tiga ribu Tiga ribu Selanjutnya Nah ini ya Ini bagian belakang ya Bapak pengurus Makam ya Ya luas juga ya Pak Tiga ribu meter ya Kalau gak salah Tiga ribu meter Oke Bapak Makasih ya Oke guys ya Itu tadi ya Penjaga makom Kompleks Selanjutnya kita mau Langsung berziarah ya Kita mau langsung berziarah Ke Keluarga Ya Pangeran Jakarta Nah ini Ya ini Di sini Artikel-artikel Si Dahsyatnya neraka tuh Hidayah surga Ya kecil-kecil Ayo Guys ya Kita mau bersiap Berziarah Ke makam Makam Pangeran Jakarta Assalamualaikum ya Assalamualaikum ya Nah ini guys ya Ini kita bisa lihat ya Review Pohon ini Gede banget guys ya Ini Sepertinya pohon ini Mungkin usianya Sudah ratusan tahun ya Ini kita bisa lihat ya Di sini Nah menurut cerita Artikel yang saya baca ya Katanya pohon ini nih Gak pernah Ini ya Ranting ringnya itu Gak pernah nih Ban Di sini Masjid Walaupun Ini Kompleks ya Kalau tidak salah ya Saya pernah baca di artikel Nah di sini ada Kayak praswasti batu gitu ya Nah ini Ya Nanti tulisan Jayakarta Nah di sini ya Mengenang perjuangan Dan pengorbanan Pangeran Jakarta Kepada bangsa Indonesia ya Dalam mengusir penjajah Zaman bahla ya Nah ini dari Ya mayor jendera TNI Joko Santoso Tuh ya Pada tahun 2003 ya Dibuatnya Tuh ya 24 Desember 2003 2003 Ya Pandam Joko Santoso Oke Di sini kita bisa lihat ya Di sini ada Nah ini Plang ya Nah ini dia guys Ya Makom Pangeran Jakarta Berserta keluarga Salam Salam Salawat dan salam Senantiasa tercurah Bagi pembawa Petunjuk Rasulullah Kita review dulu ya Sebelum kita mulai Berjiarah Kita mendoakan Sesungguh Jada Tuhan Selain Kau Tia Ini ya Ini Mangkong Pangeran Jakarta Tau Ahmad Jakarta Yang ternyata nih Di belakang nih Ada paling ya Sungai Di bawah Kompleks Makom Itu ada Sungai ya Baru aja Selesai Berjiarah guys Baru aja Selesai Mendoakan Pangeran Jakarta Terkeluar Dari Pohon 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 apa ya Namanya Pohon besar banget Kita bisa lihat Disitu ya Kira-kira Mungkin Pembeda Kayaknya Pembeda Yang bisa Kepoin Info Lebih jelas Tentang Makam Kraman Pangeran Jakarta Ini ya Sejarahnya Ada Selain Internet Oke guys Terima kasih Untuk kalian Yang sudah Menonton Kita akan Lanjut Ke Kaut Kedua Masih Wisata Religi Di Daerah Jakarta Selanjutnya Kita akan Berwisata Religi Ke Sarikan Pasar Ikan Kelamat Luar Batang Dadah Sampai ketemu Di Part Kedua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu